A, A, C, M, H, C, B, D, C, A, Sinamba Shalom adik-adik dan orang tua yang ada di rumah yang sedang menyaksikan bina iman anak kali ini Nah adik-adik hari ini kita belajar mengenai bijak dalam berbelanja Ayat firman Tuhan bagi kita terambil dalam Amsal 21 ayat yang ke-20 Sekali lagi Amsal 21 ayat yang ke-20 Kakak akan membacakannya untuk kita semua ya Nah firman Tuhan berkata Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak Tetapi orang yang bebal memboroskannya Nah dalam ayat ini ada dua jenis orang Yang pertama orang bijak adalah seseorang yang mampu memikirkan perilakunya ini benar atau enggak ya Atau perilakunya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak ya Lalu yang kedua dikatakan ayat ini adalah orang bebal Orang bebal itu adalah orang yang sukar mengerti Kalau dikasih tahu susah Nah adik-adik dalam hal ini bijak dan bebal yang dimaksud adalah dalam hal keuangan Nah dari kebenaran firman Tuhan kita belajar bahwa Orang bijak yaitu ada minyak dan harta yang indah di dalam kediamannya Nah berarti kalau dia punya sesuatu yang baik di dalam rumahnya Dia pun mengaturnya dengan baik Dia mengatur keuangannya dengan baik Nah salah satu contoh sikap anak-anak yang bijak dalam mengatur keuangannya adalah Dia cenderung memikirkan kebutuhannya Misal adik-adik membutuhkan alat tulis Lalu adik-adik ngomong sama orang tua dan pergi ke toko alat tulis Membeli alat tulis sesuai dengan kebutuhan adik-adik Nah firman Tuhan mengajarkan kita juga mengenai orang bebal Nah orang bebal ini bagaimana kata firman Tuhan Orang bebal adalah orang yang memboroskannya Memboroskan hartanya Nah sebagai salah satu contoh sikap anak-anak yang bebal Dalam hal keuangan adalah adik-adik tidak mampu membantu orang tua untuk mengatur keuangan Misal hari ini adik-adik pagi hari sudah minta uang jajan ke orang tua Siang hari minta lagi Lalu nanti sore hari minta lagi untuk beli mainan Nah itu adalah sikap anak-anak yang bebal dalam keuangan Nah sekarang kakak mengajak adik-adik Adik-adik menjadi anak-anak yang bijak dalam keuangan Yaitu mampu mengatur keuangannya dan mampu membantu orang tua dalam hal keuangan Tidak boros-borosan Nah demikian bina iman anak kali ini Tuhan Yesus memberkati